Oke teman-teman Jadi di video kita kali ini Gue akan main GPO teman-teman ya Dan ya seperti yang kalian tau GPO update Ada buah iblis yang di rework teman-teman Rework atau reform ya ya Pokoknya sama aja lah Pokoknya dirubah teman-teman ya Yaitu Tori Tori no Mi Dan sekarang harganya gila mahal banget pak Kalo kalian mau liat nih ya Harganya gak masuk akal banget azir Gila mahal parah banget Ya ini dia Tori-Tori teman-teman Gue emang masih nyimpen Gue tau nih harganya bakal mahal Makanya gue simpen gitu kan Tapi ya satu akun gue ke band Anjing emang Gue punya dua Tori Satu gue di akun utama Satu lagi di akun kedua yang ini ya Jadi yaudah lah ya Kita pake di akun kedua aja teman-teman ya By the way ini status gue Hampir full semua Ke stamina Ya Jadi 600 ke stamina 600 ke devil fruit Defense cuma 300 Udah itu doang ya Gue gak pake sword Gak pake apa-apa Karena Emang pinik itu Parah pak Boros banget stamina nya Dan setelah di rework sekalipun Boros sama Sama-sama boros Parah borosnya parah banget Tapi ya Tapi Setara dengan Damage yang gokil banget pak ya Oke Let's go Kita langsung aja teman-teman By the way Kalau kalian makan buah Tori-Tori Itu kaki kalian langsung kayak gitu coy Kaki kalian langsung jadi Langsung jadi kayak kaki burung gitu teman-teman ya Ajay Keren banget gini sih Gila Cuman kalian masih belum bisa terbang Kalian masih belum bisa terbang Kalau kalian mau terbang Kalian mesti pake Phoenix Transformation Teman-teman ya Ini Phoenix Transformation ada dua nih Ini yang pertama kayak gini Yang pertama kayak gitu Ya Ini yang pertama kayak gini Gila Liat gak sih makan stamina nya Purus banget anjir Anjir Cuman ini terbangnya kenceng sih Ya terbangnya gak lama-lama banget lah Oke lah teman-teman ya Gokil sih Gila Dan Dan kalau kalian Transformation Kalian bisa pake dua skill Yang Phoenix Burst sama Phoenix Dive Bomb Itu teman-teman ya Kalau kalian gak berubah Transformation Itu kalian gak bisa pake Gak bisa pake skill X sama C Teman-teman C tuh gak bisa You need to be transformed ya Sama Phoenix Bomb juga sama You need to be transformed Oke Sekarang kita coba dari skill yang pertama dulu ya Triple Talent Kick Teman-teman Eh by the way Bentar-bentara Sebelum Sebelum ke skill Gue akan kasih liat ke kalian M1 nya dulu Karena nih M1 nya rada unik teman-teman ya Jadi untuk M1 nya Itu damage nya itu bukan dari strength Kan biasa dari strength ya Tapi bukan dari strength Dia tuh dari sword mastery Dari pedang ya Tapi karena gue gak naikin Makanya damage nya kecil Tapi ya Dia tuh ada kayak Ngeburn nya gitu lah Kita coba nih ya Dia tuh udah kayak ngeburn nya gitu ya Aduh astaga Malu banget anjir Bang bisa diem gak? Nah tuh dia tuh kayak ngeburn gitu Kalian bisa liat tuh Astaga Dan kalian bisa liat ya Ada pasifnya tuh Gue ngeheal terus Liat gak sih? Gue ngeheal kayak 10 10 Ini Astaga Ini Wah lu Ngeselin banget tuh ya Nah tuh M1 nya cuma 11 Kenapa gak sakit-sakit banget? Karena Ya gue ini ya Apa sih? Gak gue naikin Sword level gue naikin Dia bakal sakit sih Gila nih si villainnya What the hell banget anjir Ngeselin ya Triple talon kick Gila hyper armor bro Oh my god Ada banyak Oh my god Oh my god Oh my god Oke Astaga Apa aku akan mati? Tapi tenang Gak akan mati coy Kenapa? Karena Liat pini Ngeheal kecembet anjir Ngeheal gila sih Triple Gila sakit banget Liat gila demiknya berapa tuh Gokil Baraj Ya ampun Itu bisa ditahan gak ya Baraj Gue gak tau sih Kita coba deh Bisa ditahan apa gak Liat-liat Gue ngeheal kecembetan pak Liat Gila ngeheal Ngeheal lebih daripada Orang normal Kalo gak pake toy Temen-temen ya Buat PvP Gokil banget sih Talon Baraj Oh bisa ditahan Temen-temen ya Nih gue tahan tuh Baraj nya tuh Sakit banget Gila Gokil sih Ini gue bisa keren sih Sumpah Keren banget sih Udah itu dia ngeburn lah gitu Ngeburnnya 15 Nah kalo ngeburnnya Itu damagenya dari Devil Fruit ya Jadi kalo Devil Fruit kalian gede Itu dia ngeburnnya Makin sakit Kalo misalkan kalian Swordnya gede ya M1nya makin sakit Udah itu doang Kalian bisa pilih salah satu sih Atau kalian bikin hybrid Juga boleh sebenernya Temen-temen Tapi karena Gue males jadi hybrid Ya gue fullin ke Devil Fruit aja ya Oke kita baraj lagi Baraj Sakit banget tuh Baraj nya tuh Sakit banget pak Sakit banget Gokil Wait Wah Ngeselin banget loh ya Wah Wah Talan Damn that's hard bro Oke Kita akan coba skill selanjutnya Yaitu Phoenix Pry Apple Nah ini ngeheal temen-temen ya Jadi gue pengen coba Gue dipukulin dulu Bang Pukulin gue bang Hit me Oke biarin gue dipukulin dulu Anjir gue dikatain weak Imagine Pukulin terus Biarin kita hampir sekaret Abis itu kita langsung ngeheal Phoenix Pry Apple Karena itu skill ngeheal temen-temen ya Sampai sekaret aja coy Nih Kita susah sekaret sih sebenernya sih Karena kita kan Pindik ya Kita ngeheal mulu Liat tuh Plus 4 Plus 4 Dan kalo kalian peratiin di bawah nih ya Kayak ada bar satu lagi Ini bukan bar logia ya Ini tuh bar yang ngeheal kalian Jadi kalian ada tambahan heal gitu cuy Setiap kali kalian punya bar itu tuh Itu yang tadi kalian liat Plus 4 Plus 4 itu Itu yang ada di bar di bawah sini nih Oke udah udah ngeheal Sekaret Kita naik aja ke atas Kita naik Lalu kita akan ngeheal temen-temen ya Kita Ngehealnya bang Kenceng banget jir Jir curang banget sih nih Ini kalo kalian main di PvP Atau kalian main battle royale Anjir kurang curang banget pak Kalian bisa terbang kemana pun Kalian tinggal ngeheal anjir Kalo kalian pake Phoenix Transformation pun Itu bisa temen-temen ya Jadi kalian Phoenix Transformation nih Terus kalian Phoenix Pry Apple Malah kalo kalian transform Phoenix Pry Apple kalian tuh Area tuh liat tuh Jadi kayak area sekitar kalian ya Gila ini gokil banget sih Cuma stamina nya boros banget nih Misalnya liat tuh Boros banget sumpah Stamina nya boros banget Ajir ajir Oke Sekarang kita akan Ke skill yang ini lagi ya Triple Talon sama Talon Barat Kalo gua transform Hybrid ya Ini ada 2 ya Phoenix Transformation 2 kita ke hybrid dulu Kita pake Phoenix Brand Temen-temen ya Let's go Kita coba Phoenix Brand Gak kena imagine Ya kayak gitulah Ini emang Phoenix Brand Gua gak ngerti Gak pernah kan Anjir kita coba air dulu deh Immortal Tristle Oh my god Gua ngelag Gua ngelag Gua ngelag Tidak Tidak Kabur 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 Yaudah lah Kita Phoenix Burst dulu ya Phoenix Burst Hmm Kayak gitu Kayak Kayak Projectile jarak jauh Mendingan kalian dari jauh Jauh gini sih Gua saran kalo kalian Udah berubah ya Mendingan kalian Jangan pake Siflog dah Masih liat Siflognya Kita coba Brand ya Brand Hmm gak kena Anjir tuh gua gak ngerti Kenainnya gimana dah Sumpah Susah banget Kenainnya Oke kita Immortal Tristle Oh Immortal Tristle Itu Kayak shield Sorry Itu tuh kayak shield Oke 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 Gua lupa cu Oke Let's go kita coba lagi Phoenix Brand Gua gak tau kenapa Nggak nih Kita coba aja temen-temen ya Phoenix Brand Hmm Tuh kayak gitu temen-temen Gila sakit sih Dan dia nge-burn lagi ya Jadi siap-siap skillnya tuh nge-burn Sebenernya temen-temen ya Oke Phoenix Burst Phoenix Burst Hmm 81 Gila per hit Gila gokil Gokil dengan status 600 ya Sakit sih Dan liat Bisa di spam anjir Liat gak sih Kenceng banget itu cooldownnya Yang X Yang E aja masih lebih lama loh Yang X kenceng banget cooldownnya Hmm Aduh Cuma masalahnya Itu loh animasinya itu anjir Phoenix Brand Hmm Sumpah gak ngerti gue itu Phoenix Brand Padahal gue udah Tenain badan mereka loh Kayaknya mesti ke bawah gitu sih Oke Phoenix Burst Hmm Mampus loh anjing Udah abis stamina gue Stamina gue abis Ya Seperti yang gue bilang tadi Boros banget stamina-nya Pak Ya Nih Gue M1 aja lah anjir Hmm Gila nge-burnnya 15 kok Sakit banget Tawan Hmm Terusak block juga tuh Talon sepertinya temen-temen ya Damn Alright Oke Kita akan coba shieldnya temen-temen Shieldnya itu kuat banget sih Itu lebih kuat daripada KK ya temen-temen ya Ini gak ada Gak ada orang yang Sama gue sih untuk nge-shockers ya Harusnya Wase nih Jadi kalo misalkan kalian pake yang tadi Yang Immortal Tistol itu Itu tuh kayak pake shield Dan shieldnya itu Keras banget Parah pak Keras banget Itu mungkin kalian di ulti pun gak akan hancur sih Kita Ayo-ayo-ayo-ayo Gue coba Gue coba pake Transformation Lo coba serang gue Itu Itu burunin apa Ya Allah Bunuh-bunuh-bunuh-bunuh-bunuh-bunuh Ya ampun Mati lo aja Anjir sakit juga co Damn Oke let's go Lo pake itu ya Liberation ya Gue akan transform Coba Immortal Tistol gue ya Oke Ayo coba-coba Serang dengan Sekuat apapun Ini gue gak pake haki nih anjir No haki at all cuy Liberation tuh Ayo staminanya boros banget Gila Immortal Tristol nih Kalo ditahan staminanya boros banget guys Oke Sudah siap Attack me Jadi kalo pake haki Hancur co Sumpah Ayo gokil Gokil Gila Gak hancur loh Anjir Gila sih Gila sih Gila sih gokil Lo pake haki gak tadi tuh Pake kan Pake haki gak Coba pake haki Terus serang yang Apa ke Oke Coba lagi Coba lagi Eh belum bisa Belum bisa Bersabar Oh my god Oh my god Immortal Tristol gue belum kelar Oh my god Oh my god Gas Gue gak pake haki sama sekali coy Ikus Oh Imagine Gak ada yang kena Oh my god Oh my god Gak ada yang kena Gak berasa Agir Gak berasa cu Ini OP banget Sumpah itu Immortal Tristol OP banget sih Itu Battle Royale OP kayaknya dah Tinggal pake gituan Kalo misalkan udah Udah mau abis Waktunya udah mau abis nih Udah boleh mengecil Tempatnya kan biasanya Suka ada bomb tuh ya Nah kalian tinggal pake Tinggal pake yang Immortal Tristol itu cu Anjing OP banget Gila Oke Sekarang kita akan ke skill Selanjutnya Apa tadi Selain Phoenix Burst Phoenix Dive Bomb Ultinya ya Kita langsung coba aja lah Phoenix Dive Bomb Bomb Anjig Damagenya 290 pak Pak Damn Cuman sayangnya Ya demikian cuma segitu doang Sakit sih Cuman kayak rada kurang aja coy 21 doang ngeburnnya Iya ngeburnnya Ngeburnnya gak terlalu bagus sih Jujur aja ya Ngeburnnya kalo misalkan Kalian naikin terus Dari perutnya makin sakit Sebenernya Cuman Ini aja udah 600 Ngeburnnya cuma segitu anjir Masih sakitan magma gitu-gitu cu Dan itu lama kan Kalo magma Kalo ini kan gak Cuman sebentar doang Cuman ini Anjir Enaknya emang di bagian healnya sih Kalo kalian pake Pake ini ya Apa namanya Phoenix Itu emang paling enaknya tuh Di bagian healnya pak Oh my god Oh my god Liat tuh ngehealnya cepet banget Imagine Gue bahkan gak pake skill yang Try Apple aja tuh Kenceng banget ngehealnya pak Oke Sekarang kita akan langsung mencoba Untuk menjadi Full body Phoenix Tadi kan Yang transformation yang ini Ini kan masih Masih setengah temen-temen ya Kalo gue Tahan Phoenix transformation yang ditahan Itu Kalian akan jadi Full body Phoenix Temen-temen ya Tapi bentar Gue mendingan Isi stamina dulu Oke stamina gue Abis pak ya Emang Emang kalo misalkan Kalian pake Phoenix nih Terus lagi PvP sama orang Itu Paling cuma bisa Satu kali PvP sih Gak bisa terus-terusan Karena stamina pasti abis Wah Ini Garnet nyerang gue mulu Anjir Ayo let's go guys Kita akan coba Phoenix transformation full Temen-temen ya Ini kalo gue tahan Nah dia berubah menjadi Beuh Full body Phoenix Jadi terbangnya kecembet Anjir Sumpah gokil Terbangnya menurut gue ini Hampir 11-12 sama light lah Liat Terbangnya kecembet Anjir Dan ini kalian Pergi ke Seberang aja Itu kecembet Oke kita Kita akan coba lagi Skillnya temen-temen Ini masih sama sih Kalo kalian udah berubah Skillnya sama ya Si Phoenix Brand Eh lu mana wasse Phoenix Brand Phoenix Brandnya masih sama sih Kayak begini nih Kalian bisa liat Kayak Bum Ke bawah kayak gitu Lalu Phoenix Brandnya juga sama Immortal Tristallnya juga masih sama Cuman dive bombnya nih Kalian liat nih Dive bombnya Dive bombnya kita coba ya Berapa demeknya 222 Alright Sama aja sih sebenernya sih Gue gak ngerti Gue gak ngerti Kenapa kalian harus Jadi full body Phoenix Kecuali kalo kalian mau ngeheal ya Soalnya kalo kalian Pake full body Phoenix Itu ngehealnya Area nya gede banget Area nya gede banget Cuman itu doang sih Itu doang Gue gak tau apa lagi bedanya Mungkin talon barcel Berubah lebih sakit gitu Immortal Immortal Tristallnya mungkin Jadi lebih kuat lagi I don't know Cuman sumpah Boros banget pak Makan stamina kalian tuh Stamina gue habis Padahal coba pake full body Phoenix Doang anjir Sumpah Stamina gue habis Hanya dengan menggunakan Full body Phoenix Imagine gak sih Nih Ya ampun Dia masih aja loh Mati lu Hyper armor Anjir ini Triple talon Gila Talon barrage Oh Sakit gak sih 260 Masa sakitan talon barrage Daripada ultinya Ini gak jelas banget Sumpah Ngeburnnya pun sama Anjir Anjir Aneh banget Oke Kita coba lagi Phoenix transformation Lalu kita yang Pre-apple tadi ya Pre-apple tadi itu Jadi gede banget nih Phoenix Pre-apple Tuh Jadi gede banget Area nya pak Itu dia teman-teman Untuk Tori-Tori Ya Untuk full body nya Gue Sedikit Sedikit ini Siapa ya Sedikit kecewa Karena Udah makan Makan energinya Banyak banget Makan stamina Banyak banget Terus gak begitu Gak begitu jauh beda gitu Kecuali untuk nge-healnya doang sih Nge-healnya oke lah Nge-healnya jadi lebih gede kan Lalu yang Immortal Tristle nya juga Lebih Lebih gokil gitu kan Lebih Lebih tebel Udah pasti lebih tebel sih Percaya sama gue Itu pasti lebih tebel Daripada yang Kalau kalian Hybrid kayak gini ya Immortal Tristle Pasti lebih tebel Cuman Menurut gue Hybrid aja udah cukup sih Ya Hybrid aja udah cukup Jadi makan stamina nya Memang masih sama-sama banyak Tapi gak sebanyak Kalau misalkan kalian Full body phoenix sih So ya Itu dia untuk Tori-Tori Gue ya recommended lah Buat kalian yang pengen Coba aja temen-temen ya Tapi kalau buat PvP Kayaknya oke juga sih PvP oke sih Kalian bisa pake sih Mungkin kalian bisa Satuin sama pedang Karena ini kan Damage M1 nya kan Pake pedang ya Pake sword ya Jadi mendingan kalian Coba Hybridin sama pedang gitu kan Misalkan pedangnya Sabo Ini si pipe-pipe Sabo ini Gitu kan So ya Itu aja temen-temen Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Soalnya gak mau Gak soalnya pak Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Out